Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada handphone Samsung Jadi handphone ini kasusnya adalah tidak bisa kita reset ke pengaturan pabrik karena terdapat akun Samsungnya Dan kebetulan akun Samsung pada handphone ini lupa kata sandinya Jadi fokus pembahasan kita pada video kali ini ada dua masalah Yang pertama yaitu mengatasi Samsung akun yang lupa kata sandinya Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara meriset handphone ini dalam posisi sudah terlogin Samsung akun Dan Samsung akun tersebut tidak bisa di lockout karena lupa kata sandinya Posisi sekarang handphone tidak bisa kita reset karena untuk meriset handphone ini kita diminta memasukkan kata sandi Samsung akunnya Dan kasus kita adalah di sini Samsung akun pada handphone ini kata sandinya lupa Kita akan coba untuk memulihkan dulu kata sandi menggunakan email Karena kebetulan email yang digunakan untuk mendaftar Samsung akun sama dengan email Google yang terlogin pada aplikasi Google Playstore Jadi kita akan coba untuk memulihkan kata sandinya terlebih dahulu Langsung saja kita bisa kembali ke tampilan awal menu pengaturan Kemudian masuk ke bagian akun dan pencadangan Kita pilih kelola akun Kemudian kita pilih Samsung akunnya Kemudian kita pilih hapus akun Pilih hapus akun lagi Pilih keluar Kemudian untuk memulihkan kata sandinya Kita pilih menu lupa kata sandi Selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman browser Dengan tampilan reset kata sandi Di sini kita bisa masukkan dulu untuk ID Samsung akunnya atau emailnya Jadi email yang digunakan untuk mendaftar Samsung akun ini Kebetulan ini adalah email Google Tinggal kita pastikan ke halaman reset kata sandi tadi Email Googlenya atau email ID untuk Samsung akunnya Ternyata tidak bisa kita copy paste ya Harus kita ketikkan manual untuk emailnya Jadi syarat untuk memverifikasi password Samsung akun Kita juga harus tahu password email Googlenya Yang nanti kita akses melalui Gmail Baik itu aplikasi atau website Oke email sudah kita ketikkan Kita pilih menu reset kata sandi Kemudian verifikasi email kita pilih lanjut Dan kita tunggu sampai ada email yang masuk Dari Samsung akun ke email Google kita Jadi email telah dikirim Bisa langsung kita pilih menu buka kotak masuk Atau kita gunakan aplikasi Google Mail Karena kebetulan email tersebut juga terlogin Sebagai akun Google di handphone ini Kita tunggu ini dia ada email dari Samsung akun Harap reset kata sandi anda Kita pilih menu reset kata sandi Kemudian kita dialihkan ke browser lagi Di sini tinggal kita buat kata sandi yang baru Dengan kombinasi huruf besar Kemudian angka Kemudian karakter Sebetulnya gak perlu huruf besar gak apa-apa Yang penting kombinasi Yaitu huruf, angka, dan karakter Kita akan coba gunakan huruf dan angka dulu Apakah bisa atau tidak Dan ternyata tidak bisa ya Tetap harus menambahkan karakter Oke kita tambahkan karakter unik di belakangnya Misal aku tambahin persen-persen Jadi kata sandi yang aku buat adalah Aku rapopo 99 persen-persen Ini kata sandi baru kita Kita pilih berikutnya sekarang Untuk mengganti kata sandinya Dan perhatikan kata sandi Samsung akun Sudah berhasil kita pulihkan Melalui menu lupa sandi Yang dialihkan ke browser Selanjutnya kita akan coba Kata sandi baru tersebut Untuk menghapus Samsung akunnya Tadi masuk ke bagian kelola akun lagi Kemudian hapus akun Hapus akun kemudian keluar Dan kita masukkan kata sandinya Tadi aku buat kata sandinya adalah Aku rapopo 99 persen-persen Aku rapopo adalah huruf 99 angka Persen-persen adalah karakter Kemudian kita coba untuk masuk dulu Apakah berhasil atau tidak Kita coba ya Dan ternyata ID atau kata sandi salah Harusnya langkah kita sudah betul Jika Anda sudah menggunakan metode ini Dan bisa menghapus Samsung akun dengan mengganti kata sandinya Berarti tidak perlu meriset handphone ini Untuk menghilangkan Samsung akunnya Jika ternyata gagal Kita harus meriset handphone ini Maka sebelum kita reset handphonenya Pastikan dulu akun Google-nya kita hapus Kita bisa masuk ke menu pengaturan Kemudian masuk ke bagian akun dan pencadangan Kelola akun Lalu kita hapus akun Google-nya Yang wajib kita hapus adalah akun Google-nya Agar saat nanti kita reset paksa handphone ini Tidak meminta verifikasi akun Google Untuk jaga-jaga saja Jika ternyata password akun Google-nya juga lupa Setelah akun Google berhasil kita hapus Hanya menyisakan Opera dan juga Samsung akun saja Maka sekarang kita matikan handphone ini Untuk kita reset paksa melalui recovery mode Dan untuk mematikan handphone ini Kita gunakan notifikasi saja Di bagian atas layarnya Ada menu untuk mematikan handphone ini Kemudian kita bisa masuk ke recovery mode Dengan bantuan charger Atau kabel data yang kita hubungkan ke komputer Kemudian kita akan memposisikan handphone ini Dalam posisi pengisian daya Atau charging mode Oke langsung saja kita charge dulu handphone-nya Menggunakan kabel data Kemudian setelah muncul tampilan persentase di layarnya Kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power Selanjutnya setelah muncul logo Samsung di layarnya Bisa kita lepaskan tombol power-nya Dan tahan tombol volume atas Sampai masuk ke recovery mode Ini dia Tahan volume atas dan tombol power Muncul logo Samsung lepaskan tombol power-nya Tahan dulu volume atas sampai masuk ke recovery mode Seperti ini Kemudian bisa kita lepaskan kabel datanya Dan kita bisa pilih menu Web data slash factory reset Kita turunkan dengan tombol volume bawah Dan tekan tombol power untuk OK-nya Kemudian kita turunkan lagi ke menu reset Kestelan pabrik dengan tombol volume bawah Tekan tombol power untuk OK-nya Kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai Ini ada proses wiping data, formatting data, formatting cache, dan data web complete Kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan tombol power Sampai handphone ini restart Dengan keterangan rebooting Kemudian bisa kita letakkan dulu handphonenya Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Yang perlu teman-teman ketahui adalah Metode reset paksa seperti ini Tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini Jadi sebelum teman-teman reset paksa handphonenya Pastikan sudah membackup dulu semua data-datanya Baik itu melalui komputer atau memory card Oke setelah proses loadingnya selesai Maka handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang Maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu Karena tadi kita sudah menghapus akun Google Maka tidak ada lagi akun yang mengunci handphone ini Tidak ada akun yang meminta verifikasi Lantas apakah dengan metode reset paksa seperti ini Akun Samsung tidak meminta verifikasi kata Sandi lagi Jadi selama ini kita belum mendapati Samsung akun yang meminta verifikasi kata Sandi Ketika kita lakukan hard reset via recovery mode Memang untuk akun Google yang lupa kita hapus Saat melakukan hard reset Dia akan meminta verifikasi akun Google dan passwordnya Tetapi untuk Samsung akun Dia tidak meminta verifikasi Jadi handphone bisa dengan lancar Tanpa hambatan kita setup sampai ke tampilan menu Perhatikan ini ya Tadi kita bisa melewati halaman hubung ke jaringan Yang artinya proses setupnya bisa dilakukan dengan offline Tidak perlu kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet Untuk proses setupnya Berarti sudah tidak ada lagi akun yang meminta verifikasi Baik itu verifikasi ID-nya Atau hanya sekedar verifikasi kata Sandinya Samsung akun sudah berhasil kita hapus Dengan metode hard reset via recovery mode Nanti kita akan lihat setelah halaman ini Samsung akunnya sudah bersih Perhatikan Samsung akun bisa kita lewati Kemudian pengaturan atau setupnya sudah selesai Handphone langsung masuk ke tampilan menu Semua data yang ada di internal memory handphone ini hilang Aplikasi foto video kontak catatan Samsung akun juga hilang Yang jelas handphone ini menjadi bersih kembali Kita reset ke pengaturan default pabrik Di bagian akun Sudah tidak ada akun apapun lagi Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton